Nah, ini balado kentang untuk teman makan opor di hari raya. Dan rasanya... Hmm, mantap! Halo, Assalamualaikum sahabat kece semuanya. Dikarenakan tahun ini tidak bisa mudik. Biasanya kalau mudik lebaran itu, ibu saya selalu memasak keripik kentang sama opor dan ketupat. Karena tidak bisa mudik, jadi saya membuat sendiri di rumah. Ini saya membuat keripik kentang ya, atau balado kentang. Ini nanti bisa dimakan dengan ketupat dan opor. Ini bahan-bahannya kentang saja. Saya suka diiris tipis-tipis begini ya. Kalau yang punya peretan juga bisa menggunakan peretan. Nah, sekarang kentangnya sudah saya selesai iris semua. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mencuci bersih kentang ini. Untuk mendapatkan keripik kentang yang kriuk, mencucinya harus benar-benar bersih sampai airnya bening. Yuk kita ikuti cara mencucinya. Kita bikas berulang-ulang sampai air ini tidak peruk. Ini airnya sudah bening ya, berarti cara pencuciannya sudah benar. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Ini direndam dulu selama satu jam. Nanti kita akan tiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian kita goreng sampai kering. Kemudian, ini bumbu balado kentangnya. Cape merah besar, bawang merah, bawang putih, cape rawit. Dan ini adalah air asam. Nanti kita ambil airnya saja. Ini asam dikasih sedikit air panas ya. Kemudian, nanti akan kita saling dan ambil airnya. Dan, untuk yang suka, boleh ditambahkan dengan daun jeruk. Tidak pakai daun jeruk juga tidak apa-apa. Ini tips agar daun jeruk lebih harum. Tangkainya, ini apa yang di tengah ini tulangnya, ini kita buang. Jadi, daun jeruk lebih harum untuk memasak. Kemudian, bumbu-bumbu ini kita haluskan dulu ya. Karena saya yang tidak begitu suka pedas, cabai besar ini akan saya iris. Untuk yang suka pedas, ini semua dihaluskan bumbunya. Dan lebih bagus lagi, karena akan berwarna lebih merah. Ini untuk bumbunya sudah saya haluskan. Kemudian, tambahkan gula merah. Gula merah ini kita sisir halus. Lalu, bumbu sampai harus. Sampai jumpa. Setelah bumbu ini harum. Kemudian, masukkan gula merah. Masukkan juga air asal yang sudah disain. Ketik tahu itu, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton